Justin Hoopner berpeluang besar mencicipi debut di Premier League, pelatih Wolverhampton menerapkan formasi seperti Sinta Aeyong. Justin Hoopner hanya tinggal menunggu satu panggilan dari Gary Oney untuk merasakan atmosfer kompetisi termewa dunia, kasta tertinggi Liga Inggris. Justin berhasil melakukan apa yang tak bisa dilakukan Elkan Batmout di Liga Inggris musim ini, yaitu menembus skuad pertandingan timnya. Jika Elkan Batmout tak kunjung, diajak, It's Witch Town, Hoopner baru saja merasakan untuk pertama kali duduk di bangku cadangan Wolverhampton. Bek Kidal itu masuk dalam skuad Wolverhampton saat menantang Arsenal pada pekan ke-14 Premier League, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Saat Bukayo Saka dan Martin Odegat membobol Jose Sa dan Mates Kunya mengoyak jala David Raya, Hoopner duduk di bangku cadangan menunggu kesempatan yang hari itu tak datang. Sebagai pengingat, Bek kelahiran tanggal 14 September tahun 2003 itu memiliki dua caps untuk timnas U20 Indonesia. Ia masuk dalam proyeksi skuad timnas U20 untuk Piala Dunia U20 2023, tetapi belakangan menarik diri setelah dipanggil KNVB dan ajang terbesar itu pun batal digelar di Indonesia. Saat publik tanah air mengira telah kehilangan salah satu talenta terbesarnya, PSSI memberikan kejutan pada tanggal 3 November bahwa Hoopner akan berikrar pada merah putih. Ia kini telah menjalani lagi proses naturalisasi, agar bisa membela timnas senior besutan Sintayong. Di level klub, ia terus berkembang dengan menjadi kapten Wolves U21 yang berlaga di Premier League 2, kompetisi tim cadangan klub Premier League. Berkat performa konsisten di tim cadangan, pelatih Gary Oney yang menggantikan Julian Lopetegi perlahan melibatkan Hoopner dalam latihan tim utama. Integrasi pemain muda ke tim utama menunjukkan kesuksesan apabila sang pemain dilibatkan dalam pertandingan. Merujuk skuad Wolves saat melawat ke Emirates Stadium, Hoopner semakin dekat menuju kesuksesan. Cepatnya Hoopner dilibatkan dalam skuad tim utama tak lepas dari formasi pilihan Gary Oney yang menerapkan skema 3 back tengah. Dengan jumlah back tengah lebih banyak, pelatih membutuhkan stok lebih banyak di posisi sentral pertahanan. Pada laga melawan Arsenal, terdapat 3 back tengah di lapangan dan 2 back tengah di bangku cadangan. 3 back tengah starter tersebut pastilah familiar bagi pelaku game fantasy Premier League, meliputi Totti Gomez, Craig Dawson, dan Max Hillman. Di bangku cadangan, Santiago Bueno menjadi opsi serep pertama, dan Hoopner menunggu sebagai pilihan terakhir. Formasi 3 back tersebut diterapkan juga oleh Sintai Yong, lantaran memberikan jaminan superioritas di lini belakang bagi tim lemah, Indonesia di Asia, dan Wolves di Liga Inggris. Berkat formasi 3 back itu, Rizky Rido mendapatkan jatah starter mendampingi 2 sosok naturalisasi, Jordi Amat dan Elkan Bakmot. Kini, Hoopner mengharapkan peluang serupa di Wolverhampton apabila salah satu back tengah utama berhalangan tampil.